Pangkalan udara Iswah Yudi yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, merupakan lapangan udara paling penting milik TNI Angkatan Udara. Nama pangkalan udara ini diambil dari salah seorang pahlawan TNI AU, yakni Marsikal Muda Anumerta Iswah Yudi. Di lanut Iswah Yudi terdapat berbagai jenis pesawat tempur yang berada di Skadron Udara 3, Skadron Udara 14, dan Skadron Udara 15. Saat mendampingi panglima TNI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur, Ketua Umum Dharma Pertiwi berkesempatan mengenal berbagai pesawat tempur di lanut Iswah Yudi. Selamat sore. Selamat datang di Skadron Udara 14. Terima kasih, Mas. Ini Skadron Udara 14 ya? Skadron Udara 14. Terima kasih, Mas. Didampingi Ketua Umum Pia Ardiagarini, Hety Andika Perkasa mengenal satu persatu pesawat tempur kebanggaan TNI Angkatan Udara. Yang kita lihat sekarang adalah pesawat Sukhoi, Bu, yang dimiliki oleh Skadron Udara 14. Wah, saya selama ini cuma lihatnya di TV aja. Sekarang bisa lihat langsung. Boleh pegang nggak? Diperkuat oleh dua engine, engine AL31F. Kekuatan trusnya adalah masing-masing 12.500 kg force. Sehingga kalau dua engine 25.000 kg force, atau sekitar 55.000 pound. Ini yang saya sampaikan, engine AL31F. Ada dua ya? Ada dua. Dua engine masing-masing 12.500 kg force. Wah, ini kalau kayak gini, pilot begini belajarnya berapa lama? Kita rata-rata flying school 18 bulan, Ibu. 18 bulan? Siap. Dalam flying school itu, kita sebelumnya mayoritas adalah lulusan Akademi Angkatan Udara. Mayoritas lulus Akademi Angkatan Udara. Abis lulus, sekolahnya kan 4 tahun ya? 4 tahun, terus baru sekolah? Baru flying school atau sekbang, sekolah penerbang di Indonesia. Setelah selesai dari Akademi Angkatan Udara, kita maju ke sekolah penerbang. Rata-rata kita 18 bulan, satu setengah tahun. Di sana kita terbang lati dasar dan lati lanjut. Lalu setelah itu kita baru dijuruskan ke transport, helikopter ataupun perbang tempur. Oh, nah itu untuk Sukhoi sendiri nih berapa? Abis 18 bulan? Tergantung dari masing-masing satuan, Ibu, untuk menjadi pilot di platform masing-masing. Oh, platform. Di pesawat Sukhoi atau F-16 ataupun F-50, pesawat apapun itu. Kira-kira butuh mungkin maksimal 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa lulus menjadi pilot dari pesawat tersebut. Selain pesawat tempur jenis Sukhoi, Heti Andika Perkasa juga diperkenalkan Fighting Falcon F-16. Hah, buka tutup? Eh, biar apa itu? Ini gunanya sama dengan rem, atau kita sebut ini dengan speed brake. Oh, nge-rem? Kita gunakan speed brake, jadi saat kita tidak bisa menggunakan rem di atas, kita gunakan ini untuk memperlambat suatu speed brake. Kalau nggak bisa ngerem di atas? Siap, dengan silakan tidak ada rem. Oh, iya, iya, iya. Ini adalah strodi. Remnya. Ini juga F-16 juga sering melaksanakan flypass, kebetulan kemarin melaksanakan flypass untuk asap 17-an juga. Oh, iya, tuh. Flypass yang suka kita lihat di TV pas 17-an. Nih dia, nih, pesawatnya. Boleh naik nggak masuk? Yuk, ayo, Mas. Ini segini banyaknya tombol-tombol, apal nih, Mas? Siap, jadi harus tahu fungsinya. Jika terjadi permasalahan, kita tidak tahu apa-apa yang kita tahu. Selain itu, Heti Andika Perkasa juga mencoba menaiki pesawat tempur jenis T-50i Golden Eagle, atau disebut juga Baby Falcon. Memang pesawat T-50i ini pesawat lead-in fighter training. Siap, jadi sebenarnya rata-rata penerbang yang di sini sebelum menerbangkan F-16 maupun Sukhoi, seluruhnya memiliki jam terbang di pesawat T-50i. Pengenalan awal mula dari pesawat yang tadi di Jogja kan pesawatnya propeller, ibu. Setelah itu, kalau di sini kan pesawatnya jet, jadi harus ada penyesuaian. Penyesuaian. Ini G-Shoot, ibu. Namanya G-Shoot. Namanya G-Shoot. Siap, fungsinya adalah untuk menurangi, untuk menahan gaya G. Apabila senai G, memang tubuh ini kurang nyaman, dan kadang-kadang ini bisa black lock ataupun black out, jadi tidak menyesalkan. Oh iya, saya pernah diceritain sama Mas Andika. Dibantu oleh G-Shoot ini untuk menahan gaya G-Shoot, agar tidak menyerang ke bawah, jadi ini agar masih ada simpulasi itu ke bawah. Itu berarti ada pemberat, otomahnya, atau apa gitu kan ya? Kalau siap, nanti ada ini, ibu. Ini nanti, maksudnya ada udara, nanti udara yang masuk ke sini akan mengembangkan G-Shoot ini. Selamat sore, saya penerbang Hethi Andika Perkasa di ketinggian 1000 feet. Mengucapkan selamat datang di Iswahudi Air Force Base. Keren itu. Keren banget itu. Terima kasih telah menonton.